Intro Sebanyak 700 warga pasien kanker minggu siang terlihat antusias saat mengikuti program vaksinasi COVID-19 khusus pasien kanker di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya dari Kabupaten, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, sejumlah pasien bahkan datang dari Jakarta, Bogor, hingga Bekasi. Namun berbeda dari warga pada umumnya, sebelum disuntik vaksin COVID-19, para pasien kanker yang mempunyai komorbit atau penyakit penyerta ini harus benar-benar dalam kondisi sehat. Selain status imun tubuh harus dalam kondisi baik, pasien kanker yang bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 hanya pasien kanker yang tidak sedang dalam menjalani kemoterapi. Peserta vaksinasi mengaku sudah sejak lama menunggu adanya vaksinasi COVID-19 bagi pasien kanker. Karena orang-orang seperti kita juga perlu perlindungan, yang lebih dengan adanya vaksin untuk penyelitian kanker ini, kita menerima dengan baik dan senang hati akhirnya kita bisa divaksin, karena kita semua mau seks. Perhimpunan ahli bedah onkologi Indonesia mengatakan, persentase kematian pasien kanker yang lebih tinggi dibanding orang normal saat terkena COVID-19 membuat mereka harus diprioritaskan. Atau orang normal terkena COVID-19, itu angka kematiannya kira-kira 4-5 persen. Tapi pada pasien kanker, data di luar negeri kurang lebih 26 persen. Nah kami mencoba mengumpulkan data di Darmais mulai dari Maret sampai dengan Desember, dan di Hasan Sadikin, Bandung, dan di Bali. Kita coba terus datanya, ternyata angka kematian untuk pasien kanker terkena COVID-19 itu 22 persen. Selain pasien kanker, sebanyak 1.300 dosis vaksin Sinovac juga disiapkan dalam bakti sosial Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia bagi masyarakat umum yang belum divaksin. Terima kasih telah menonton!